Intro Pemirsa kita akan memasuki habar 6 panambayan Warga hingga satuan pendidikan di sekitar Banjar Masin Barat Mendatangi halaman kantor kecamatan Banjar Masin Barat Dengan membawa berbagai macam ratik gasan ditimbang Beisukan Jumat 31 Mei 2024 Sedekah ratik ini bertujuan untuk memperingati hari lingkungan hidup sedunia Pada 5 Juni 2024 Warga hingga satuan pendidikan di sekitar Banjar Masin Barat Mendatangi halaman kantor kecamatan Banjar Masin Barat Dengan membawa berbagai macam ratik gasan ditimbang Beisukan Jumat 31 Mei 2024 Sedekah ratik yang bertujuan untuk memperingati hari lingkungan hidup sedunia Pada 5 Juni 2024 Camat Banjar Masin Barat Ibn Sabil W.T.K.U.N.I.P.R.I.T.P.E. Memedahkan sedekah ratik melalui botol plastik kardus wan kaleng makanan atau minuman yang sudah dipilah berdasarkan jenisnya memiliki nilai jual Hasil dari penjualan ratik yang dikumpulkan ini nantinya Memakan pengolahan ratik di wilayah Banjar Masin Barat Alhamdulillah pada pagi hari ini Pada hari ini juga menyumbangkan sampahnya dalam kegiatan sedekah sampah ini Jadi ada yang dari rumah ke kelurahan Mengumpulkan di kelurahan dari kelurahannya ada yang membawa ke sini Atau dari sekolah yang membawa ke sini Dari sekolah ada juga dari korporat yang mengantar ke kelurahan Nanti dari kesempatan mengambilnya atau mereka langsung mengumpulkan ke sini atau kami mengambil Sehingga terkumpulan untuk sedekah sampah ini Untuk hasil sedekah sampah ini Yang pertama kami akan membuat ucapan terima kasih dulu kepada mereka-mereka Yang sudah memberikan atau berpartisipasi dalam hari lingkungan hidup di dunia ini Yang kedua hasil ini juga kita akan gunakan nanti untuk pembelian kegiatan sosial Misalnya seperti membeli buah untuk stunting misalnya Nah seperti itu salah satunya Terima kasih